Bener banget, kalau tadi kan misalnya tradisi Ramadan ala warga Garut ini beda sekali dengan warga kota pahlawan yang juga punya tradisi Kasbulan Suci, yaitu mengunjungi kampung Timur Tengah. Wah, luar biasa, karena disini ternyata peralatan ibadah sampai ragam rempah-rempah ada disini, Aris. Ramainya, nuancanya, pedagangnya, pembelinya, dan segala perniknya, serasa membuat siapa saja akan merasa tengah berada di negeri seribu satu malam. Tapi bukan di tanah Persia tentunya. Keramaian ini tergelar di kota pahlawan Surabaya, tepatnya di kawasan wisata religi Ampel, kawasan Sasan. Nama Ampel melekat karena pusara Sunan Ampel, salah satu tokoh penyebar Islam di Nusantara, memang berada disini. Sementara warganya sebagian besar merupakan keturunan saudagar Arab di era penjelajahan samudera. Sehingga nuansa Arab sangat kental terasa. Saat Ramadan mereka pun menjanjikan kekasan budaya kampung halamannya dalam wujud sebuah pasar. Hasilnya, ragam pernik ibadah, rempah, hingga aneka sajian istimewa tersedia. Yang terkenal di Ampel ini selain baju taku atau apa, kan selalu kulinernya yang terkenal itu. Selalu mencari nasi ini, nasi ini, atau bubur gandum, atau ini, kue ini, kue ini. Dan bahan-bahannya juga ditanyakan. Dan kebanyakan bahan-bahan dari Ampel ini originally rempah-rempah yang dipakai. Unik dan khas, pasar rempah pun senantiasa memikat banyak warga. Di Surabaya kan tidak hanya orang Surabaya aja, tapi ada Arab quarter seperti itu. Ya itu terasa banget disini, mbak. Jadi ngabuburitnya terasa beda. Jadi kita nggak ngabuburit seperti biasanya. Tapi ngabuburit dibawa ke zaman-zaman atau ke kondisi-kondisi yang sangat beda. Selain Arab, sejarah juga membuat kampung Ampel berpengunikan warga dari berbagai budaya lainnya. Untuk memperkenalkan kekasan sekaligus keberagaman menjadi tujuan acara ini diselenggarakan. Kita ingin mengenalkan kepada wisatawan, ini loh, masih ada hidup perkampungan yang beragam budaya di sini. Ada Arab, ada Madura, ada Cina juga, Jawa juga. Konsepnya kita buat acara festival kampung Ampel ini seperti basar. Tahun 2014 merupakan kali pertama pasar Ramadan Ampel terselenggara. Rencananya, sepenggal persia di Surabaya ini akan rutin berlangsung pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Dewi Anggra, Rizki Zulfi Alwar, melaporkan untuk NET.